supaya cara menginjil ini menyatakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu dapat diperima oleh kalayak umum karena saya turun ke jalan bukan dalam lingkung gereja contoh bicara soal energi yang lain kalau kita bicara dari konsep gereja bahwa saya doakan Bapak Iboleh dengan kuasa Ruh Kudus mentah-mentah dia tolak tapi Bapak Iboleh berkata Bolehkah saya mengabati nisaya ada manfaatnya Boleh, 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 boleh Nah, masuk di sana Kebetulan orang-orang yang sudah sekolah tinggi dia harus tahu kalau pernah belajar biologi saya maaf, aduh ecek-ecek aja tapi paling tidak kita akan tahu ada metode penginjilan lintas mudalnya Nah, ini menyatakan semuanya termasuk air kesembuhan ya, karena jujur Tanya-tanya dikutip begini Pastor Andi Simon menyembuhkan pakai ilmu sihir hipnotis kundalini praktek perdukunan apakah memang hambanya Pastor Andi Simon pernah belajar ilmu sihir, hipnotis, kundalini sama perdukunan biar Bapak langsung yang jawab silahkan Pak jawab apa ya? ayo Pak karena ini tuduhan terus yang berulang-ulang silahkan Pak, biar clear malam ini saya melayari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Raja dan juruselamatku dan dia yang menganugerahkan kuasa itu kepadaku Amen amin iya enggak padat ya Pak iya lanjut oke simpel itu ya ya, saya boleh apa namanya ya ada perkataan Yesus mengatakan pohon itu dikenal baik dari buahnya buktinya orang-orang yang sudah mengalami mujizat keajaiban, kesembuhan mereka bukan justru mengutuk Tuhan tapi memuliakan Tuhan bersyukur kepada Tuhan berterima kasih kepada Tuhan jadi buahnya itu membuktikan bahwa memang bukan dari ilmu sihir hipnotis kundalini termasuk praktek perdukunan oke ini juga bolak-balik ditanyakan ini bahkan kawan itu yang punya sederet gelar tangan yang getar-getar tangan yang getar-getar menunjukkan ada sesuatu ini sesuatu gimana ini Pak Pastor Randy Simon menjawabnya tangan yang getar-getar ini silakan Pak memang dari awal ketika mulai pelayanan ini hal-hal ini sudah saya perhitungkan ini di DSAU channel ya saya bocorkan iya beri hal tentang istilah penyembuh jalanan tangan getar-getar lalu apa in Jesus name saya menggunakan konsep penginjilan lintas budaya supaya supaya cara menginjil ini menyatakan kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu dapat diterima oleh kalayak umum karena saya turun ke jalan bukan dalam lingkup gereja contoh bicara soal energi yang lain kalau kita bicara dari konsep gereja bahwa saya doakan Bapak Ipoleh dengan kuasa roh kudus mentah-mentah dia tolak tapi kalau saya berkata bolehkah saya mengobati nih saya ada manfaatnya boleh 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 nah masuk di sana sebetulnya orang-orang yang sudah sekolah tinggi dia harus tahu kalau pernah belajar teologi saya mah aduh ecek-ecek aja tapi paling tidak kita akan tahu ada metode penginjilan lintas budaya nah ini menyangkut semuanya termasuk air kesembuhan ya karena jujur seperti misalnya ada suku terbentuk yang memang masih kita bisa mendekati suku itu dengan pendekatan budaya oke ya kira-kira bisa orang-orang yang sudah menangkap lah maksudnya ini iya untuk apa saya pertahan konsep yang saya punya tapi menjadi batu dan tidak berbuah harus rela menjadi angkur yang tercura meskipun sakit tetapi hasilnya untuk kemuliaan Tuhan amin amin ya oke sekaligus kita kaitkan ya saya tertarik dengan pernyataan dari hambanya Pestrande Simon berkaitan dengan pelayanan konteks budaya salah satu contoh praktis dalam Alkitab dimana Paulus rindu mengikut sertakan Timotius dalam pelayanannya karena dia dikenal baik-baik di Lister maupun di Konium berhubung karena beliau belum disunatkan maka Paulus meminta supaya dia disunatkan bukan dalam konteks keselamatan dalam konteks pendekatan kontekstual supaya tidak menjadi batu sandungan lebih mudah lebih gampang diterima oleh orang lain jangan hanya gara-gara yang satu ini jadi terhalang untuk berfungsi secara efektif efisien optimal dan maksimal saya pikir ini perlu sekali untuk disoroti diperhatikan oleh saudara-saudara kita khususnya dari kalangan akademisi yang sudah punya gelar dokter gelar sederet ini supaya benar-benar pakai akal itu dengan murni dengan tulus jangan selalu memojokkan menyalahkan menyudutkan padahal dia tidak tahu bahwa ambilnya Pastor Andy Simon sedang melakukan sesuatu bagaimana supaya maksimal kontekstual pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan dan diterima oleh banyak orang yes mantap ini kalau berapi-api on fire haleluya iya jadi jadi Pak Pastor Andy Simon mau tangan getar-getar mau begini mau begini kan itu Pak Pastor Andy Simon bilang gak masalah kan yang penting tuasannya itu ada yang bilang gini ada pernah cerita otomatis dulu sekolah ya ada pendeta kalau khutbah ya katanya urapannya bagus karena tadi gigi palsu boyang-boyang gigi palsunya lalu karena anak-anak sekolah Alkitab itu dia merasa dengan cara goyang-boyang gigi palsu ada urapan dia contoh mungkin cuma just kidding saja ya tapi kita jangan ter khusus pada gayanya tetapi anointing yes dengan pola sistem padahal yang paling penting isinya itu apa don't move from the cover yes ya ya kira-kira gitu dah ya jadi saya tertarik sekali dengan perhatian Pastor Andy Simon contoh misalnya contohnya Pastor Andy Simon ulang tahun bulan Maret kan bulan Maret saya ingat kalau kalau nggak salah tanggal 23 24 ya lupa saya bulan Maret Pastor Andy Simon dapat kado dapat kado bagus sekali bungkusnya saya yakin Pastor Andy Simon tidak menikmati bungkus tapi membuka bungkusnya melihat isinya nikmati isinya maksud saya ini yang gagal paham orang-orang yang sok pintar sok hebat ini mereka hanya melihat kulitnya saja tapi mereka tidak bisa melihat sampai ke kedalaman apa maksud Tuhan dibalik dari yang dikerjakan ya oke lanjut dulu ya ini 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 yang paling apalagi kawan satu itu sampai beliau meminta Kapolda Kaltim sama wali kota Balikpapan untuk menutup permanen pelayanan doa kesembuhan termasuk di dalamnya tribun healing center baru kolam baktisan kolam betesda kita kasih apa-apa ya kita apa-apa ya kita kasih nama apa ini kita kasih nama kan maksudnya kan kolam kesembuhan termasuk juga air kesembuhan kira-kira begini hambanya Pastor Andy Simon dan teman-teman yang lain kalau sampai itu dibiarkan ini saya jujur gaya dia ngomong ya kalau sampai ini dibiarkan maka akan bisa menyerungkan membelokkan iman umat kira-kira hambanya Pastor Andy Simon gimana menjawab ini serang takut ya gimana hambanya menurut saya gelar itu tertempel di jasa seperti tadi aman bentong katakan bahwa adoh jangan nikmati bungkusnya isinya meskipun orang bergelarnya banyak tapi kan di ijasa dia punya banyak piangong atau piala ditaruh di atas lemari sebagai hiasan tetapi hidupnya yang penting hidupnya yang penting lebih baik barangkali orang sederhana tapi bermakna memberi peladang daripada orang yang mempunyai banyak pengetahuan tetapi gak menjadi berkat khusus bahakannya sikapnya berpikirnya nah lalu mengenai tadi nama saya beri contoh misalnya ada nama gereja gereja glory apakah di sana menjadi berhala karena glory itu kemuliaan Tuhan apakah di sana tinggal kemuliaan Tuhan kan tidak ada disebut gereja tabernakel apakah di sana tabernakel Tuhan kan tidak think again yes Pak Berton punya anak mungkin kasih nama yang cantik cantik tentukan harapannya bagus tapi bukan berarti berkalah ada anak namanya miracle tapi bukan berarti itu sumber mujizat thinking again harusnya orang sederhana mengerti terlalu pintar jadi yang kita beri nama orang kesembuhan karena kita punya keyakinan bahwa setiap orang yang turun di sana mengalami kelahiran baru karena kesembuhan seutuhnya itu hanya terjadi dalam sebuah kehidupan kekekalan lantas kenapa peser kesembuhan begini Bapak Ibu saya kan tidak punya uang yang banyak saya gak punya detail yang banyak saya juga tidak punya relaks yang banyak awal-awalnya sekarang sih udah banyak ada Pak Berton ada set 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 dan ketika kita turun dua tiga tahun lalu mulai di jalan-jalan karena saya melihat ini menu katakan di Jakarta kota-kota besar ada big megachurch ada leadnya ada banyak artisnya multimedia videonya keren-keren soundnya mantap ngeliharan itu kemampuan mereka kita hormat saya gak punya itu maka sampai hari ini saya tidak memiliki tim musik saya gak memiliki tim multimedia tapi I have faith dan saya melihat waktu itu dan sampai hari ini dunia memerlukan menu makanan dan menu itu sangat diperlukan sekarang kesembuhan maka itulah yang saya minta Tuhan tolong saya ribuan tahun lalu Tuhan menyebutkan saya percaya betul Tuhan masih menyebutkan amin saya gak bisa kasih gereja yang ada listnya saya gak bisa kasih gereja yang ada artisnya saya gak bisa kasih gereja yang from system yang mewah saya tidak punya itu tapi I have faith dan dunia sudah memiliki kesembuhan sajikanlah menu yang dunia perlukan supaya mereka bisa menikmati Yesus Kristus amin amin yes amin ya ini intinya ya luar jatuh shalom saudara-saudara salam damai secara bagi kita semua biarlah saudara yang menyaksikan video ini diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada saat ini berjumpa lagi bersama dengan saya pendeta Rio Pasarivo dan selamat datang di channel kita tipik kabar baik channel kita bersama jangan lupa dukung channel ini yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang puji Tuhan kita sudah menyaksikan video cuplikan tadi bagaimana banyak sekarang ini orang-orang yang memerangi ataupun yang tidak setuju dengan pelayanan Pastor Andy Simon yaitu tentang pelayanan kesembuhan bahkan orang-orang percaya sekaligus pun tidak percaya bahwa kesembuhan yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon adalah bukan berasal daripada Tuhan saudara-saudari kasih Tuhan saya sangat setuju dengan perkataan Pastor Andy Simon kalaulah saya datang kepada katakanlah non-kristen ataupun orang-orang yang beragama muslim saya datang kepada mereka dengan mengatakan maukah engkau keduakan dengan kuasa roh kudus ya tentunya mereka pasti akan menolak kita dengan menta-menta tetapi apakah yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon Pastor Andy Simon akan Pastor Andy Simon mengatakan bahwasannya kepada orang-orang non-kristen ataupun siapapun yang mencobanya bolehkah saya mengobat engkau miscaya pasti akan bermanfaat nah inilah yang dikatakan penginjilan budaya ya singkat penginjilan yang dilakukan oleh Pastor Andy Simon tidak ditolak dengan mentah-mentah tetapi semua umat yang beragama yang ada di seluruh Indonesia menerima pelayanan Pastor Andy Simon kenapa? karena tidak menyangkut berkat agama dan tidak mengatasnamakan gereja saudara-saudara kasih Tuhan dan banyak juga orang berkata kenapa Pastor Andy Simon tangannya bergetar-getar nah inilah dia penginjilan lewat yaitu penginjilan budaya dia menyembuhkan orang dengan sebagaimana biasanya dan orang menerima dia nah saudara-saudara kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga kita lihat banyak orang menerima pelayanan Pastor Andy Simon dan banyak yang disembuhkan dan lewat kesembuhan itu mereka bertanya-tanya dan lewat kesembuhan itu mereka menikmati Yesus Kristus dan bahkan Pastor Andy Simon mengatakan tadi di video juplikan aku rela menjadi angkul yang tercurah walaupun itu sakit tetapi hasilnya untuk kemuliaan bagi Allah saudara-saudara khususnya kita orang-orang percaya orang-orang Kristen tidak selalu kita memberitakan injil itu dengan pengetahuannya kita beri tapi perlu kita melihat keluar apakah kalau aku memberitakan injil dengan terang-terang begini mereka akan terima nah inilah caranya inilah menu dengan kesembuhan itu maka saya pernah menonton video juplikan seorang muslim berkata begini saya melihat di dalam diri Andy Simon ada Yesus Kristus maka saya pernah mendengar seorang ibu ustad mengatakan istri daripada ustad mengatakan saya percaya Yesus Kristus itu hidup dan dia menyembuhkan nah inilah yang dilihat oleh banyak orang saudara-saudara kasih jadi mari jangan kita langsung menduduh atau menyerang pelayanan Alhamdulillah di bantu mengatakan jangan kamu melarang mereka ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid bagaimana murid-murid pada mengatakan Tuhan ada orang mengusir saya tapi minam suruhlah mereka supaya jangan memakai nama apa kata Yesus barang siapa tidak melawan kita dia ada di pihak kita jangan kamu melarang mereka kata Tuhan mari dukung pelayanan pastor Andy Simon karena pelayanan beliau adalah memuliakan Tuhan banyak orang dari agama-agama lain memuliakan Tuhan Yesus lewat pelayanan pastor Andy Simon bahkan orang-orang disembuhkan memuliakan Tuhan Yesus mereka bukan malah mengutuki Yesus tapi mereka malah memuliakan nama Yesus pohon dikenal dari buah kalau pohon seorang pohon itu tidak baik maka seorang kukasih Tuhan buahnya pun pasti pohon dikenal dari buah kita lihat buah dari pelayan pastor Andy Simon adalah memuliakan membawa jiwa-jiwa semakin datang dan mengenal Yesus Puji Tuhan kalau saudara suka dengan video ini jangan lupa di subscribe share sebanyak mungkin God bless you Shalom selamat menikmati terima kasih terima kasih